Hai hai guys kembali lagi di channel gua Rizal sejuh Oke di video kali ini gua mau ngasih ke lu semua 5 rekomendasi film wajib ditonton ya film romance wajib ditonton jadi buat lu yang belum nonton film ini asli sih gila ini recommended banget buat lu semua apalagi yang lagi di rumah aja dan masa pandemik ini membuat kita sering di rumah jadi ya kalau lu gabut pengen nonton apa nih jadi gua kasih lima rekomendasi film Oke yang pertama nih Seko ini Seko ini adalah komedi romans dengan tokoh utama Raku Raku ini adalah seorang anak Yakuza ya anak Yakuza yang dimana jika lo tahu anak Yakuza di Jepang ini orang yang ditakuti karena dia itu itu adalah calon pemimpin Yakuza dimasaklah dan dia kisahnya ini masih seorang SMA dan dia itu kalau masuk ke sekolah nih pasti eh banyak pengawal-pengawalnya yang ngikutin dia ke sekolah gitu jadi Oh kocak banget sih ini parah sih ceritanya itu dan toko ceweknya ini adalah Citoge Citoge ini adalah seorang anak bos juga tapi bukan Yakuza beda lagi kayak geng-geng dari Amerika baru pindah ke Jepang gitu asli sih ini ceritanya parah bagus banget dan isekoi ini tuh sebenarnya ini adaptasi dari eh ada adaptasi dari manga ya dan udah ada animenya dan jika lo nggak suka sama manga atau anime lu udah tonton ini aja nih soalnya ini udah bagus parah sih Oke lanjut yang nomor 4 your life in April dikarenakan gua udah lama ya nonton nggak nonton film ini dikarenakan gua nonton film ini tuh setahun yang lalu sih ya your life in April ini itu sebenarnya masih adaptasi dari manga juga dan menurut gua ini ini adalah anime dan udah ada animenya juga ini adalah anime terbaik sepanjang masa Romance anime Romance terbaik sepanjang masa menurut gua tuh dan gengernya itu musik dan ini udah ada live action ya live action ini itu udah recommended banget buat lu semua apalagi tokoh ceweknya ya yang gua suka ini adalah Suzu Hirose ini mana Suzu Hirose ini adalah aktor ternama di Jepang ya karena film-film yang lainnya itu kayak Cihayafuro dan lain-lain itu udah dia mulu gitu yang tampil Suhirose eh plotnya gua baca ya karena gua udah agak lupa sih sama film ini tapi ini recommended banget sih buat lu semua ya yang lagi gabut Kosei Arima adalah seorang pianis yang telah memenangkan banyak penghargaan dan mengaku dan pengakuan karena ketet patih ini dari bahasa Inggris ditranslate jadi bahasanya agak aku je jadi sorry-sori aja intinya tuh langsung aja ke intinya dah si Arima ini tuh adalah orang yang jago banget ya sama yang namanya piano tuh pianis dia tuh selalu juara satu pada masanya akan tetapi dikarenakan suatu hal dia udah trauma banget sama piano dan enggak mau tuh yang namanya yang menyentuh piano-pianologi jika dia kayak nyentuh gitu tuh main pasti mogok di tengah-tengah dikarenakan dia itu nginget almarhumanya yang selalu maksa dia untuk menjadi pianis terkenal gitu tapi ini asli sih seru parah sih ya gua rekomendasiin banget sih ke lu semua gitu kan Oke nomor 3 ini adalah film film dari Taiwan jadi film ini tuh bener-bener recommended banget buat lu ya karena ini tuh diambil dari masa depan gitu ya ceritanya itu kayak sekolah-sekolah masa depan gitu toko utamanya ini adalah Yuan Xianqin yang dimana ada seorang cewek miskin dan juga bodoh gitu karena kelas SMA ini tuh itu itu kelas-kelasnya itu berdasarkan IQ cuy jadi IQ yang paling jongkok itu adalah yang paling bawah kelasnya dan cewek ini itu adalah IQ yang paling jokok kelas F gitu dan si Jiang Shinsu adalah murid yang paling pinter gitu dan ini tentang seorang gadis SMA yang miskin dan dan juga bodoh memperjuangkan cintanya kepada orang yang paling pinter di SMA gimana nih ceritanya ya lu tonton aja sih trailernya ya dan intinya tuh beberapa saat kemudian si cewek ini tuh tokoh utamanya itu dia itu menyatakan cintanya tapi ditolak nah kisah-kisahnya ini baru mulai ketika ditolak nih yang dimana ceweknya itu rumahnya robo terus eh ya ketika rumahnya robo itu si cewek ini eh ditarik tuh ya diajak untuk mampir ke rumah ke anak terkaya ya intinya ah ribet lah kalau gue jelasin alurnya gitu intinya ini rekomendat parah sih ya karena gua masukin ke daftar nomor tiga gitu yang kedua ada film our times jadi film our times ini tuh mungkin lu semua udah pada tahu ya sama film ini ya karena ini adalah film yang paling direkomendasiin sama ya sama artikel-artikel lain dan ya film ini tuh udah the best banget sih udah udah bagus banget gitu ya jadi alurnya ini tuh mundur eh maju mundur ya ya yang pertama ditayangin ini adalah air alur majunya yang dimana seorang ada seorang cewek yang udah bekerja gitu kan ya gua baca ini plotnya soalnya gua agak lupa-lupa enggak film ini dibuka pada hari ini dimana atau film ini dimulai yang dimana Len Shenzhen adalah seorang pekerja kantor biasa yang menjalani kehidupan yang penuh tekanan namanya zenshin secara harbiah berarti tulus hati mencerminkan sifatnya yang pekerja keras yang sering membuatnya diejek oleh bawahannya yang lebih muda merasa sedih dia mendengarkan rekaman kaset lagu Andi Lau nah Andi Lau ini adalah orang yang dia ngefans banget nih sama Andi Lau nih intinya tokoh yang dimana dia itu ngefans banget parah sih sama Andi Lau tapi bukan orang yang dia suka di SMA beda lagi nih ini membawanya kembali ke masa SMA nya ketika dia adalah seorang gadis sekolah menengah biasa yang mengidolakan Lau dan menjalani kehidupan yang sederhana dan bebas perawatan dia menyukai Ouyang Feifan siswa laki-laki paling populer di sekolah dan memiliki dua gadis yang baik suatu hari Lin yang berusia 17 tahun menerima surat berantai memperingatkan akan datangnya malapetaka jika dia tidak meneruskan pesan ini dengan naif dia meneruskan ke ha syutayu syutayu bos gangster sekolah yang terkenal guru matematika dan tau min-min gadis sekolah yang paling populer nah intinya ini ceritanya ini tuh ada cewek eh ini tuh plotnya ini tuh kan pertama tuh dari masa depan ya kantoran ya dia itu langsung nih alurnya ini mundur ke masa SMA dan di masa SMA ini tuh ini tuh bagus parah si filmnya ya yang dimana ada cewek yang dekil gitu kan yang kotor banget tuh yang jelek kalau bisa dibilang gitu kan dia mengidolakan seorang yang bener-bener ganteng yang paling tampan di sekolah eh adalah yang namanya gua lupa banget nih nama Cina ini agak ribet sih dan suatu saat dia dapat pesan berantai gitu pesan berantainya itu kayak gini kalau lu nggak ngirimin pesan ini ke yang lain jadi lu pasti ditabrak mobil di ini ini nah kan dia bingung ya terus dia ngirim ke lima orang yang pertama ini bos gangster yang paling ditakuti di SMA itu jadi ada bos bosannya gitu kan ya yang kedua ini cewek yang paling cantik di SMA karena dia agak iri gitu kan ya sama cewek paling cantik itu dia kasih tuh surat itu nah ceritanya ini dimulai pas disini nih jadi ketewak ya cewek ini tuh ketewak sama bos SMA ini tuh kalau bosnya dia yang ngirim surat berantai itu karena waktu dia di dapet bos bos SMA ini bos gengs ini dapet suratnya dia lah auto-auto ditabrak mobil cuy jadi dia tuh marah kan ya jadi dia dicariin tuh jadi intinya itu dia tuh jadi babu bos berandalan ini tapi cerita ini dimulai pas disini nih serunya disini Oke jika lu mau tahu ceritanya enggak bakal gua bahas sampai habis karena itu adalah yang namanya spoiler ya gua ngomong spoiler jadi lu tonton aja ini recommended banget buat lu semua cuy yang pertama you are the Apple of my eh ya enggak gua tahu sih semua orang udah tahu film ini karena ini adalah film yang nggak ngebosenin paras lu mau nonton 1000 kali 100 kali bahkan gua udah nonton 10 kali kayaknya ya gua udah nonton 10 kali film you are the Apple of my eh ini enggak ada bosannya asli sih berkisah tentang seorang anak yang namanya coaching tank ya ini film Taiwan ya ya film terbaik menurut gue sepanjang masa sih ya menurut gua nggak tahu menurut lu gimana seorang coaching tank dia ini orangnya Badung ya eh nakal terus dia ini adalah orang yang terbodoh di kelasnya menyukai seorang yang bernama cingcai cingcai ini adalah cewek yang paling cantik di SMA nya ya eh dia itu disukai sama seluruh ya hampir seluruh cowok 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 SMA itu tahu gitu cingcai itu cantik parah sih ya ya terkenal banget dengan kecantikannya dan suatu saat si coaching tank ini tuh eh dia itu kan gara-gara sangat nakal dan sangat nggak peduli sama pelajar eh terus gurunya ini malah nyuruh cingcai buat duduk sebelahan sama coaching tank terus gurunya bilang cingcai kamu nanti harus ajarin si coaching tank ini biar dia belajar yang dimana ya cowok diajari sama cewek yang cantik walaupun itu bodoh ya apalagi orang yang dia suka otomatis ototermotivasi cuy jadi kisah-kisah romantisnya ini ketika dia itu diajarin sama cewek tercantik dan terpinter di kelasnya itu loh cingcai itu maka coaching tank itu uh alur cerita yang bagusnya ini pas disinilah ya pas dia diajar-ajarinnya sama cingcai dimana dia dari orang yang terbodoh di kelasnya menjadi orang nomor dua terbaik di kelasnya yuk lanjut aja lanjut aja ya lu daripada bingung mau ngapain langsung aja you are the level of my eye gitu kalau belum nonton lanjut aja ke filmnya gitu oke gitu aja sih rekomendasi film dari gua gitu ya sorry aja nih gua kalau blepotan banget ngomongnya soalnya gua agak bingung juga sih gua agak lupa-lupa ingat apalagi kalau nama-nama yang dari Cina gitu itu uh parah sih apalagi gua nontonnya baru sekali jadi agak lupa namanya halo you are the level of my ini gua udah nonton berkali-kali jadi nggak bakal lupa cuy begitu aja sih dari video kali ini thanks for watching my video jika lo suka like aja ya oke and the last bye